Selamat datang di channel 1 Senenam tempat belajar menuju pintar Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal ulangan kenaikan kelas Untuk kelas 3 tema 8 semester 2 kurikulum 2013 Sebelum kita lanjut masuk ke materi Nanti untuk soal ulangan kenaikan yang lain Linknya nanti saya taruh di deskripsi Oke langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu PPKN KD 3.1 Nomor 1 Lambang dari burung Garuda menggambarkan A. Kelemahan bangsa Indonesia B. Kemakmuran bangsa Indonesia C. Kebesaran dan kekuatan bangsa Indonesia D. Keaneka ragaman kekayaan bangsa Indonesia Lambang dari burung Garuda itu menggambarkan C. Kebesaran dan kekuatan bangsa Indonesia Nomor 2 Lambang sila keempat Pancasila adalah A. Padi dan kapas B. Kepala banteng C. Pohon beringin D. Bintang Untuk lambang sila keempat Pancasila yaitu B. Kepala banteng Jika A. Padi dan kapas itu terdapat di sila kelima Sedangkan pohon beringin Sedangkan pohon beringin terdapat di sila ketiga Bintang itu sila pertama Yang untuk sila kedua itu bergambarkan rantai emas Kita lanjut ke nomor 3 Berikut merupakan sikap pengamalan sila kelima Pancasila adalah A. Bermusyawarah B. Melakukan bakti sosial C. Beribadah tepat waktu D. Mendahulukan kepentingan bersama Yang merupakan sikap pengamalan sila kelima Pancasila adalah B. Melakukan bakti sosial Jika A. Bermusyawarah Itu pengamalan Pancasila sila keempat Yang C. Beribadah tepat waktu Itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang pertama Yang D. Mendahulukan kepentingan bersama Itu pengamalan Pancasila sila yang ketiga Kita lanjut ke nomor 4 Bunyi sila ketiga Pancasila adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab B. Ketuhanan yang maha esa C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia D. Persatuan Indonesia Bunyi Pancasila sila ketiga yaitu D. Persatuan Indonesia Jika A. Kemanusiaan yang adil dan beradab Merupakan bunyi Pancasila sila yang kedua Yang B. Ketuhanan yang maha esa Merupakan bunyi Pancasila sila yang pertama Yang C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu Bunyi Pancasila sila yang kelima Sedangkan bunyi Pancasila sila yang keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Kita lanjut ke nomor lima Pita yang dicengkeram burung Garuda bertuliskan A. Pancasila B. Burung Garuda C. Binika tunggal ika D. Indonesia Pita yang dicengkeram burung Garuda itu bertuliskan C. Binika tunggal ika Nomor enam Menjaga kerukunan merupakan pengamalan dari semboyan negara Indonesia yaitu A. Pancasila B. Sansekerta C. Tutwuri Hendayani D. Binika tunggal ika Jawabannya adalah D. Binika tunggal ika Nomor tujuh Mengenal lambang negara yaitu Untuk melatih rasa A. Cinta terhadap sesama B. Cinta terhadap tanah air C. Cinta terhadap diri sendiri D. Cinta terhadap orang tua Mengenal lambang negara itu untuk melatih rasa B. Cinta terhadap tanah air Nomor delapan Sikap saling menghargai terhadap adanya perbedaan Dapat menguatkan A. Persatuan dan kesatuan B. Perpecahan C. Permusuhan D. Perekonomian Sikap saling menghargai itu dapat menguatkan A. Persatuan dan kesatuan Nomor sembilan Kegiatan berikut ini Termasuk bentuk kepedulian terhadap sesama adalah A. Meminta-minta di jalan B. Menyontek jawaban teman C. Membuat kerajinan tangan D. Memberikan sumbangan ke panti asuan Bentuk kepedulian terhadap sesama adalah D. Dengan memberikan sumbangan ke panti asuan Sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia KD 3.7 Nomor 1 Gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat disebut A. Maket B. Peta C. Denah D. Skala Gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat disebut dengan C. Denah Nomor 2 Arah mata angin yang pokok ada A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Arah mata angin yang pokok itu ada B. 4 4 itu terdiri dari utara, timur, selatan, dan barat Kita lanjut ke nomor 3 Arah yang berbeda antara timur dan utara adalah A. Timur Laut B. Barat Laut C. Tenggara D. Barat Daya Arah yang berada antara timur dan utara Yaitu kita perhatikan gambarnya Ini timur dan ini utara Berarti berada antara utara dan timur Yaitu sini Ya timur laut Kita lanjut ke nomor 4 Saat kamu menghadap utara Maka punggung kamu menghadap A. Selatan B. Timur C. Barat D. Tenggara Saat kamu menghadap ke utara Punggung kamu menghadap ke A. Selatan Jika kamu menghadap ke barat Maka punggungmu itu menghadap ke timur Betul Kita lanjut ke nomor 5 Ketika membuat denah Kita harus mempelajari A. Kondisi jalan B. Arah mata angin C. Letak suatu tempat D. Jalan yang dilalui Jawabannya adalah B. Arah mata angin Nomor 6 Denah dapat membantu orang lain dalam A. Menemukan lokasi B. Mencari arah C. Mencari jalan pintas D. Mengetahui kondisi jalan Denah itu dapat membantu orang dalam A. Menemukan lokasi Nomor 7 Perhatikan gambar ini Ini arah utara itu ke atas ya Sekarang Musola berada di sebelah titik-titik rumah Siti A. Utara B. Timur C. Selatan D. Barat Dari gambar denah ini Musola itu berada di Ya selatannya rumah Siti Nomor 8 Rumah Adi berada di Sebelah titik-titik rumah Ayu A. Utara B. Selatan C. Timur D. Barat Dari gambar nomor 7 ini Rumah Adi berada di Sebelah C. Timur Rumah Ayu Sekarang kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KT 3.9 Nomor 1 Lambang negara Indonesia adalah A. Pancasila B. Sang merah putih C. Burung Garuda D. Bineka Tunggal Ika Lambang negara Indonesia yaitu A. Pancasila Jika sang merah putih itu merupakan bendera negara Republik Indonesia Sedangkan burung Garuda itu lambang Pancasila Yang D. Bineka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia Kita lanjut ke nomor 2 Warna hitam pada Garuda Pancasila memiliki arti A. Kesucian B. Keabadian C. Keberanian D. Kebesaran Warna hitam pada Garuda Pancasila memiliki arti B. Keabadian Jika A. Kesucian itu Dilambangkan dengan warna putih Sedangkan keberanian Dilambangkan dengan warna merah Kebesaran Dilambangkan dengan warna kuning Ini Warna hijau berarti kesuburan Kita lanjut ke nomor 3 Peraja muda karana disingkat menjadi A. Prada B. Praduka C. Prasasti D. Pramuka Peraja muda karana itu disingkat menjadi D. Pramuka Nomor 4 Pramuka memiliki arti A. Jiwa muda yang suka berkelana B. Jiwa muda yang sedang bergelora C. Jiwa muda yang suka berkarya D. Jiwa muda yang sedang bergembira Pramuka memiliki arti C. Jiwa muda yang suka berkarya Nomor 5 Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun Dinamakan A. Pramuka siaga B. Pramuka penggalang C. Pramuka penegak D. Pramuka pandega Jawabannya adalah A. Pramuka siaga Jika pramuka penggalang itu berusia 11-15 tahun Sedangkan pramuka penegak berusia antara 16-20 tahun Sedangkan pramuka pandega berusia antara 21-25 tahun Kita lanjut ke nomor 6 Perhatikan gambarnya Simbol di samping memiliki arti A. Dilarang masuk B. Dilarang berhenti C. Dilarang parkir D. Berhenti Dari gambar nomor 6 ini memiliki arti A. Dilarang masuk Jika dilarang berhenti Seperti ini gambarnya Ada huruf S di silang Sedangkan dilarang parkir Nah, huruf P ada di silang Yang berhenti Melupakan labang berpuliskan stop Stop itu berhenti Nomor 7 Perhatikan gambarnya lagi Simbol di samping memiliki arti A. Dilarang belok kanan B. Dilarang belok kiri C. Dilarang putar balik D. Dilarang mendahului Dari gambar nomor 7 ini memiliki arti A. Dilarang belok kanan Jika dilarang belok kiri Ini gambarnya Kalau dilarang belok kiri itu Kebalikannya Gambar dilarang belok kanan Sedangkan dilarang putar balik Nah, melengkung Seperti ini ke bawah Dilarang mendahului Nah, gambarnya seperti ini Nomor 8 Perhatikan gambarnya lagi Simbol di samping memiliki arti A. Hati-hati B. Jalan licin C. Jalan berkelok-kelok D. Daerah longsor Dari gambar nomor 8 ini Memiliki arti B. Jalan licin Jika hati-hati Simbolnya seperti ini Sekedangkan jalan berkelok-kelok Yang daerah longsor Kita lanjut ke nomor 9 Gambar yang termasuk Tanda kecakapan khusus Adalah A B C D Dari gambar A, B, C, dan D ini Yang termasuk Kecakapan khusus Yaitu D. Penabung Nomor 10 Pramuka mendidik kita untuk bersikap A. Manja B. Malas C. Mandiri D. Pemarah Pramuka itu mendidik kita untuk bersikap C. Mandiri Sekarang kita masuk ke materi matematika KD 3.11 Nomor 1 Perhatikan gambar nomor 1 ini Bagian yang dilingkari pada gambar di samping disebut A. Daerah sudut B. Kaki sudut C. Tepi sudut D. Titik sudut Dari gambar yang dilingkari merah ini dinamakan dengan Gambar di samping disebut sudut Jika garis A, B, dan C disebut kaki-kaki sudut Titik A disebut titik sudut Jadi dari gambar di samping ini dinamakan titik sudut Kita lanjut ke nomor 2 Perhatikan ada gambar seorang anak pramuka yang sedang melakukan hormat Posisi tangan edum membentuk sudut A. Lancip B. Lurus C. Siku-siku D. Tumpul Dari gambar nomor 2 ini membentuk sudut A. Lancip Kita lanjut ke nomor 3 Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku disebut A. Sudut lancip B. Sudut lurus C. Sudut siku-siku D. Sudut tumpul Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku disebut juga dengan D. Sudut tumpul D. Sudut tumpul D. Sudut tumpul Jika sudut lancip itu A. Sudut lancip A. Sudut lancip B. Sudut sembarang C. Sudut tumpul D. Sudut lurus Jawabannya adalah A. Sudut lancip Sekarang kita lanjut masuk ke materi matematika KD 3.12 Nomor 1 Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut adalah A. Lingkaran B. Persegi C. Persegi panjang D. Segitiga Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut yaitu D. Segitiga Jika lingkaran memiliki sudut 180 derajat dan 2 sisi seimbang Sedangkan persegi memiliki 4 sisi sama panjang Yang persegi panjang memiliki 4 sisi di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang Kita lanjut ke nomor 2 Ini ada gambar persegi panjang Pernyataan yang benar adalah Panjang O. X sama dengan XR B. Panjang XR sama dengan OP C. Panjang OP sama dengan PR D. Panjang RP sama dengan XR Jawabannya adalah B. Panjang XR sama dengan panjang OP Ini maksudnya panjang XR ini Ke XR ini sama dengan panjangnya O ke P Kita lanjut ke nomor 3 Tanda jabatan pimpinan barung pada seragam pramuka berbentuk A. Lingkaran B. Segitiga C. Persegi panjang D. Persegi Jawabannya adalah C. Persegi panjang Nomor 4 Bangun yang memiliki 3 sisi dan semua sisi sama panjang adalah A. Segitiga sama sisi B. Segitiga siku-siku C. Trapezium D. Segitiga sama kaki Bangun yang memiliki 3 sisi dan semua sisinya sama panjang yaitu A. Segitiga sama sisi Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.13 Nomor 1 Perhatikan Diagram ini ya Banyaknya bendera ini Banyaknya bendera yang berwarna hijau adalah A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Dari gambar nomor 1 ini Bendera yang warna hijau ini sebelah paling kanan Itu banyaknya ada Kita tinggal urutkan ke samping kiri Ya berarti jawabannya adalah B. 3 Nomor 2 Dan perhatikan lagi gambar ini Anak yang dapat mengendarai sepeda adalah A. 2 B. 5 C. 7 D. 8 Dari gambar nomor 2 ini Anak yang dapat mengendari sepeda ada D. 8 D. 8 Kita lanjut ke nomor 3 Berapa anak yang belum dapat mengendarai sepeda A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Dari gambar nomor 2 ini Anak yang belum dapat mengendarai sepeda ada B. 2 Nomor 4 Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda Dan yang belum dapat mengendarai sepeda A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Dari gambar nomor 2 ini lagi Beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda Dan yang belum mengendarai sepeda Yaitu C. 6 6 ya 6 itu dari mana 8 Kita kurangi 2 Sekarang kita masuk ke materi SBDP KD 3.1 Nomor 1 Ini ada gambar Bentuk hias yang dapat digunakan pada gambar tersebut adalah A. Garis, titik, dan bidang B. Garis, titik, dan bangun C. Garis, bangun, dan bidang Dari gambar nomor 1 ini Bentuk hias dapat digunakan pada gambar tersebut Yaitu A. Garis, titik, dan bidang Nomor 2 Ini perhatikan gambarnya Bentuk seni hias pada gambar tersebut adalah A. Garis, B, titik, C, bangun Dari gambar nomor 2 ini Bentuk seni hiasnya yaitu B. Titik Nomor 3 Bentuk seni hias pada gambar tersebut adalah A. Bangun, B, titik, C, garis Dari gambar nomor 3 ini Bentuk seni hiasnya yaitu C. Garis Nomor 4 Bentuk seni hias yang digunakan ketika mewarnai gambar kota adalah A. Titik, B, bidang, C, garis Jawabannya adalah B, bidang Nomor 5 Macam bentuk seni hias Kecuali A. Bangun, B, garis, C, bidang Macam bentuk seni hias itu Kecuali, ingat ya Kata kecuali itu berarti yang bukan jawabannya Jadi, jawabannya nomor 5 adalah A. Bangun Sekarang kita lanjut masuk materi SBDB KD 3.2 Nomor 1 Pola irama tiap baris pada lagu pantun pramuka adalah A. Berurut B. Bertingkat C. Berbeda Pola irama pada lagu pantun pramuka yaitu C. Berbeda Karena baris 1 dan 2 sama dan 3 yang keempat itu berbeda Kita lanjut ke nomor 2 Iringan musik sederhana yang dapat digunakan untuk mengiringi lagu pantun pramuka adalah A. Tepuk tangan B. Tepuk paha C. Tepuk pahu Tepuk bahu Jawabannya adalah A. Dengan tepuk tangan Nomor 3 Pencipta dari lagu pantun pramuka adalah A. Pak Kasur B. A. T. Mahmud C. Ibu Sud Pencipta dari lagu pantun pramuka yaitu B. A. T. Mahmud Nomor 5 Perhatikan ini ada potongan lagu Ayo angkat kakimu Lirik yang memiliki tepuk yang sama dengan lirik pada gambar adalah A. Ayo Ayo berbaris bersama B. Ayo Ayo seperti pramuka C. Angkat berganti-ganti Jawabannya adalah C. Angkat berganti-ganti Nomor 5 Pencipta dari lagu siapa dapat berbaris adalah A. Pak Kasur B. Ibu Sud C. Ini harusnya A. T. Mahmud Jawabannya adalah A. Pak Kasur Sekarang kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.3 Nomor 1 Ini ada sebuah gambar Tubuh yang digerakkan pada tari adalah A. Kaki dan tangan B. Kepala dan tangan C. Kepala dan kaki Dari gambar nomor 1 ini Tubuh yang digerakkan yaitu B. Kepala dan tangan Karena kepala menoleh ke samping kanan Ini tangannya memegang sebuah batok kelapa yang ditutup-tutupkan Kita lanjut ke nomor 2 Berikut ini yang merupakan tari tempurung adalah Gambar A, B, atau C Yang merupakan tari tempurung yaitu A. Nomor 3 Perhatikan ini gambarnya lagi ada anak sedang bertepuk-tepuk tangan Nama tari pada gambar tersebut adalah A. Tari tempurung B. Tari sukacita C. Tari tepuk tangan Dari gambar nomor 3 ini dinamakan dengan C. Tari tepuk tangan Nomor 4 Ini perhatikan gambarnya Nama gerakan pada gambar tarian tersebut adalah A. Gerakan kepala B. Gerakan tangan C. Gerakan tangan dan kaki Dari gambar nomor 4 ini Nama gerakannya yaitu B. Gerakan tangan Nomor 5 Di bawah ini gerakan tari tempurung Kecuali A. Gerakan pinggang B. Gerakan kepala C. Gerakan tangan dan kaki Tari tempurung Kecuali Ingat ya Yang kecuali ini berarti yang bukan jawabannya Jadi untuk jawaban nomor 5 adalah A. Gerakan pinggang Sekarang kita masuk ke materi SBDB KD 3.4 Nomor 1 Teknik yang digunakan pada gambar tersebut adalah A. Memotong dan menempel B. Melipat dan memotong C. Menempel dan melipat Dari gambar nomor 1 ini Teknik yang digunakan yaitu A. Memotong dan menempel Nomor 2 Berikut ini Benda yang dapat dibentuk dengan melipat adalah A. Stik B. Koran C. Sedotan Benda yang dapat dibentuk dengan cara melipat yaitu B. Koran Nomor 3 Berikut ini yang tidak menggunakan teknik lipat adalah A. Layangan kertas B. Lampion kertas C. Kapal kertas Yang tidak menggunakan teknik lipat yaitu A. Layangan kertas Nomor 4 Benda yang dapat dibuat dari koran dengan teknik lipat adalah A. Buah B. Piring C. Topi Benda yang dapat dibuat dari koran dengan teknik lipat yaitu C. Topi Nomor 5 Teknik yang digunakan untuk membuat denah pada gambar adalah A. Memotong, menempel dan melipat B. Melipat dan memotong C. Menempel dan melipat Dari gambar nomor 5 ini Teknik yang digunakan yaitu A. Memotong, menempel dan melipat Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel satu senelan Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar Berbakti kepada orang tua Serta bisa berguna bagi agama manusia dan bangsa A. Amin A. Amin A. Amin A. Amin